Hai hai hai, selamat jumpa kembali dengan Dr. Ida Sini dalam channel Youtube Klinik Dr. Ida Skincare Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa kembali para sahabat klinik Dr. Ida Skincare pada sesi segmentasi seputar cantikan Pada kali ini kita akan membahas tentang freckless atau binti flat Belum memulainya seperti biasa, saya mengantikan menu para sahabat untuk subscribe, like, share, and comment Dan tentunya jangan lupa untuk selalu pijat tanggal loncengnya Supaya para sahabat sekalian senantiasa mengikuti video tayangan yang terbaru dari channel Klinik Dr. Ida Skincare Center Nah sahabat sekalian, sering mungkin para sahabat mendengar freckless Adalah bintik-bintik coklat yang muncul pada kulit Terkadang bintik-bintik yang muncul dapat bervariasi tampilannya dalam dan bentuknya Misalnya berwarna kemerahan, duning, coklat, coklat muda, hingga berwarna hitam Sekali itu tidak membahayakan Tetapi freckless berlebihan juga dapat membuat penampilan kurang menarik Terutama kalau frecklessnya sudah hampir menutupi seluruh wajah Atau menutupi sebagian kulit wajah Nah tentunya orang-orang yang sering terpapar sinar matahari Karena hampir setiap hari beraktifitas di luar rumah Ini pasti akan lebih rentang mengalami kondisi geluhan freckless pigmentasi seperti ini Dan juga tentunya diantaranya selain dari paparan sinar matahari Adalah penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada wajah freckless ini Dapat terlihat lebih jelas dengan paparan sinar matahari Macam-macam ini sering muncul berpompok-pompok Paling sering adalah daerah titik, hidung, pengan, dan bangku atas Biasanya para sahabat bisa melihat pintik-pintik kehitaman itu Yang paling sering daerah yang langsung terpapar sinar matahari Satu, nantinya paparan sinar matahari Saat terpapar sinar matahari Sel kulit akan memproduksi penyelangi lebih banyak Untuk melimpi kulit dan kerusakan jantunya Inilah sebabnya freckless lebih sering muncul di bagian tubuh Yang banyak terpapar sinar matahari Mulai dari daerah area wajah, leher, lengan, dada, bahkan juga sampai punggung Nah, freckless dapat terlihat lebih samar Saat paparan sinar matahari berkurang Dan tampak paling banyak adalah saat pusing panas Yang kedua penyebabnya adalah faktor genetik atau faktor bawaan Gen MC1R adalah gen yang mempengaruhi timbulnya freckless Orang yang memiliki kulit, mata, dan rambut berwarna gelap Ini akan lebih banyak memproduksi piumelanin Dan lebih sedikit memproduksi freckless Sedangkan orang yang memiliki warna kulit lebih putih Rambut coklatan, piram, atau juga merah Ini lebih banyak memproduksi feormelanin Dan lebih rentan memiliki freckless Bintik-bintik kulit atau freckless terlihat jelas Namun, tampilannya terkadang sangat menyempai tanda Atau corak lain yang dapat muncul pada tubuh Seperti bentuknya bisa menyerupai tai lalat Kecil-kecil, sun pot, sleeper spot, ataupun egg spot Disebabkan sama-sama oleh paparan sinar matahari Sehingga bentuknya kurang lebih akan menyerupai seperti freckless Nah, sun pot itu biasanya berukuran jauh lebih besar Dan lebih jelas Apabila dibandingkan dengan kondisi lainan dari freckless Selain itu, sun pot umumnya muncul pada kulit orang dewasa dan langsia Jika bintik-bintik hitam terlalu lebih banyak Ditemukan pada orang-orang berkulit dan berambut terang Nah, sun pot dapat terjadi pada orang-orang dengan warna kulit dan rambut yang jauh lebih beragam Selain itu, tai lalat atau disebut juga mos Juga memiliki bentuk yang menyerupai bintik-bintik hitam Nah, hanya tai lalat biasanya akan muncul sejak lahir Meskipun lebih banyak orang yang baru memilikinya Seiring bertambahnya usia tentunya Nah, bintik-bintik pada kulit sebenarnya tidak perlu penanganan medis Tidak perlu penanganan dokter lebih lanjut Jika memang tidak berbahaya Namun, ada kemungkinan juga loh terjadinya kantor kulit Di bagian tubuh dengan kondisi tersebut Hati-hati Berikut gambar perbedaan antara Reckless, edge atau sun spot, tai lalat dan keratosis sekuroi Sipo yang mungkin terjadinya feckless Yang pertama adalah keturunan keluarga atau genetik Seperti yang tadi disebutkan Yang kedua adalah ras Yang ketiga terpapar sinar matahari terlalu lama Tanpa permakaian sunscreen tentunya Kemudian yang keempat adalah terapi atau perawatan hormonal Tadi sudah disebutkan Freckless sejatinya itu tidak berbahaya Jadi tidak perlu penanganan medis sebetulnya Namun, jika menyadari bentuk bercak coklat ini mengalami perubahan Dari mulanya hanya sekedar inti kecil Kemudian mengalami perubahan makin membesar, makin meluas Nah, saatnya sebaiknya kamu mulai berkonsultasi dengan dokter Kenapa? Asalnya bercak yang kamu duga sebagai feckless bisa saja melupakan masalah kulit yang lebih serius Kemudian hari, lakukan pemeriksaan A, B, C, D, E Berikut ini untuk memastikan feckless Anda normal atau tidak A, asimetrinya Bayangkan sebuah garis membagi feckless Anda menjadi dua Bagian tengah, nantikan sisi kanan dan kirinya Kalau kedua sisi harus serupa Jika tidak, feckless dikatakan asimetris dan tidak normal Yang kedua B, border Tapi lesi yang berbahaya Cenderung tidak rata atau menonjol ke permukaan Yang ketiga adalah color atau warna Feckless yang normal memiliki warnanya rata Jika ada bagian yang tampak lebih terang atau lebih gelap Mungkin saja itu adalah feckless yang abnormal Yang ketiga adalah D, diameternya Perhatikan feckless berukuran lebih dari 5 mm Mungkin saja bukan bercak coklatan yang normal E, evolving feckless berubah dalam hal bentuk, ukuran, warna, atau mengalami elevasi atau menonjol Cara mengobatinya adalah satu obat-obatan Beberapa obat-obatan yang mengandung asam trikloroacetat dan venol Dapat menyamarkan feckless di permukaan kulit wajah Tak hanya itu tentunya Ada juga sederet kimia lain yang berfungsi sama Contohnya adalah jet active retinoid, vitamin C, asam alfa hidroksi atau AHA, agelic acid, ya Serta sistermin Nah, kira-kira selain itu apa lagi dok? Prosedur kosmetik Yaitu treatment yang dilakukan di klinik skin care Prosedur itu diantaranya bisa dengan semical filling Dapat dilakukan untuk menyamarkan feckless Dan bisa juga dengan mikro dermabrasi Selain itu juga bisa dibantu dengan flexor NDA Ada lagi alternatif yang lain adalah perawatan herbal Ada beberapa solusi yang digunakan orang untuk menghilangkan bintik freckless ini Tidak ada yang tersebut di sekitar ilmiah, kiuman Terus diingat bahwa sebelum mencoba terapi-terapi ini Ada baiknya lho Kamu konsultasikan dulu Kondisi kulit wajah kamu kepada dokter terlebih dahulu Nah, perawatan alami yang termasuk dapat menghilangkan feckless Di antaranya Jus lemon, madu, buttermilk, yohat, dan bawang Nah, para sahabat bisa menggunakannya sebagai masker Dan dibiarkan di wajah selama beberapa menit Lalu bilas dengan air hangat Nah, langkah ini bertujuan menjauhkan dari efek samping yang tidak diinginkan Tesser treatment bisa menjadi salah satu alternatif pilihan Untuk mengobati keluhan freckless ini Di mana perawatan laser ini menggunakan gelombang cahaya Yang terfokus dan intens menargetkan area kulit yang rusak Di mana terjadi kelainan freckless tersebut Menurut sebuah study Laser jenis 1064 Key Switch NDA itu terbukti Sangat efektif mengatasi bintik-bintik fleck pada penumpaan kulit wajah Pada umumnya perawatan dengan laser sangat aman Resiko terjadinya Inflamasi ataupun perlukaan sangat rendah Namun terdapat beberapa efek samping yang mungkin akan timbul Seperti gatal-gatal, bengkak, ruang kemerahan, kulit kering, dan mengelupas Ataupun infeksi serta perubahan warna kulit Pencegahan freckless hanya dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghindari peparan sinar ultraviolet Ayo tentunya harus mulai menggunakan tabir surya yang tahan air Dengan SPF atau sun protection factor minimal 30 Oleskan tabir surya tersebut setengah jam atau 30 menit Sebelum kamu keluar dari ruangan atau sebelum langsung terpapar oleh sinar ultraviolet Lalu kembali lakukan olesan setiap 2-3 jam sekali Setelah kamu mulai berkeringat Untuk mengurangi peparan sinar UV yang panas Dapat dikunahkan topi, kacamata hitam, dan baju lengan panjang maupun celana panjang Saat keluar rumah ketika matahari masih bersinar sangat terik Terutama pada jam 10 dan jam 2 siap Ya itu adalah lagi terik-teriknya sinar matahari Jangan melakukan proses penggelapan kulit atau tanning Ya ini karena diantaranya akan mengundang resiko pelainan dari freckless ini Demikian kemamparan seksentasi pada sesi kali ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cantik dan sehat Terima kasih telah menonton